Sekali lagi, gubernur dari daerah provinsi mana? Siap menangin Ridwan Kamil? Siap menangin Ridwan Kamil? Siap menangin Ridwan Kamil? Pulang dari sini, mana Winarsok? Mulai hari ini, mulai hari ini, setiap pulang kerja, jangan jam kerja ya, kita mengenal namanya siapa pemilih. Pulang kerja, gak usah tunggu dikasih duit, gak dikasih duit. Haus minum, lapar minum, ada uang bergerak, gak ada uang bergerak. Saya minta pulang setiap hari, setiap hari. Pulang kerja, di depan, di luar pabrik tapi ya, di depannya dan juga di kawasan industri, siapa pemilih? Jangan lupa, nomor berapa? Nomor berapa? Nah, kedengaran, nomor berapa? Siapa calon gubernurnya? Siapa wakil gubernurnya? Assalamualaikum, selamat sore. Teman-teman, jangan lupa, pilih nomor satu, Ridwan Kamil, Ruswana, setiap hari. Saya sudah paham, tapi yang penting saya mau jujur, Pak Said, kalau ada kita bilang ada, betul? Kalau kurang saya sampaikan mungkin kurang, baru bisa segini, kalau tidak ada mohon maaf dulu, tapi batin kita sebenarnya sama. Ingin masyarakat itu bahagia, sejahtera, dan tadi nasihat ibu saya, pemimpin dahulukan golongan menengah ke bawah dulu, supaya itulah sesuai dengan fungsinya. Itulah kira-kira semangat saya memimpin, pasangan Ridwan ini datang tidak dari nol, Wakil saya Pak Suswono ini Menteri Pertanian, berarti Pak Suswono wakil saya orang pintar, betul? Beliau guru, pendidik, ilmunya di bidang pertanian dan pangan, maka jadi Menteri zaman PSBY. Jadi nanti urusan pangan juga kita urus, misalnya ada program pasar murah sebulan sekali di kelurahan, supaya ibu-ibu tidak selalu dicekik oleh harga pasar, tapi negara juga hadir untuk menstabilkan harga. Saya tadi pengalaman wali kota gubernur, jadi kami pasangan Ridwan ini kurang lebih ada pengalaman. Saya kira itu, saya akan bacakan pantun, bedanya saya pantun nulis sendiri, karena kakek saya kiai tapi pujangga juga. Ada air keruh di selokan, makan gado-gado di restoran. Saya ulangi ya, ada air keruh di selokan, makan gado-gado di restoran. Kalau partai buru sudah terdepan, pasangan Ridwan menang satu putaran. Kita iya-iya ya, Jakarta Baru, Jakarta Maju, kemudian Ridwan menang-menang satu putaran. Siap, harus terdengar sampai monas. Jakarta Baru, Ridwan menang-menang satu putaran. Jakarta Baru, Ridwan menang-menang satu putaran. Saya kira itu semangat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semua yang saya sampaikan tidak akan terjadi kalau kita tidak menang. Jadi kitip, ada enam minggu lagi, capek kita pemilu terus kan. Ini babak final, pilkada ini babak final, gak ada pemilu lagi. Tinggal enam minggu, setelah itu 2025 kita sinergi, kita majukan Jakarta, majukan buruh, majukan seluruh rakyat Jakarta. Dan mudah-mudahan diridui Allah menang satu putaran. Saya tutup dengan pantul ke Pasaraya, maaf, berakhir pekan di Pasaraya, di tengah jalan bertemu Elvi Sukaisi. Cukup sekian dari saya, Hatun Nuhun, terima kasih. Bilahi topik wa hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus dikembalikan kepada stabil, untuk stabil. Dengan Pak siapa, Pak? Adik. Adik. Ada yang Bapak ingin sampaikan kepada saya? Ya, bahan-bahan apa namanya? Daya belinya naik. Daya beli naik. Itu harga juga jadi naik. Sekarang, barang banyak. Permintaan sedikit. Adik. Bertemu masyarakat, terus menanyakan apa-apa saja keluhannya, dan apa yang kami bisa tawarkan untuk menjadi solusi daripada masalah-masalah yang ada. Biasa di mana-mana masalahnya sama. Masalah itu muncul, atau keluhan itu muncul akibat, biasanya karena adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Ada alasan khusus, Pak? Mungkin memiliki hal-hal yang disini? Enggak, enggak. Enggak ada alasan. Kalau bisa semuanya saya datangin. Cuma masalahnya kan manajemen waktu, terus kemudian konsolidasi tim, di mana yang didahulukan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Kalau di RG Pinang, mungkin masalah yang sudah Bapak pelajari sebelum ke sini apa? Sama aja di mana-mana. Apa tuh? Sama aja. Sama di mana-mana. Masalahnya adalah bagaimana rakyat itu diperhatikan semua kebutuhannya, terutama apa? Masalah sosial. Masalah sosial yang utama adalah ekonomi. Ekonomi apa? Ekonomi yang perlu diperhatikan. Yaitu program kami adalah ekonomi adab. Di mana mereka bisa makmur, tapi lewat harus beradab. Bukan dengan ngaco-ngaco, dengan ipu-nipu, dan sebagainya. Sekarang, baik-baiknya. Nanti, oke, sekarang Pak Pak. Nanti yang lain langsung ke ruangan. Media di luar dulu ya. Siap, ya. Siap. Saya putus-putus. Temui, tapi pimpinan Muhammadiyah. Sudah ketemu ya? Beliau petinggi betul di sini. Sekarang. Alhamdulillah. Jadi saya ini sama daya. Sekarang, kami keluar. Jadi, Gus Faes, yang saya hormati, pertama, tadi di awal saya menyampaikan bahwa hubungan ulama dan umaro itu harus benar-benar baik di Jakarta kalau Jakarta mau maju sebagai kota global dan menjadi pusat perekonomian atau efisentrum ekonomi Indonesia. Yang kedua, selama ini hubungan pemerintah Jakarta dengan Majelis Ulama Indonesia Jakarta ini relatif, apa, adem-ayem lah. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang enggak. Maka harus ada perubahan yang signifikan. Kalau saya mendapatkan amanah sebagai gubernur Jakarta, maka yang namanya Majelis Ulama Indonesia Jakarta itu menjadi mitra strategis atau partner strategis dari pemerintah supaya di dalam memajukan Jakarta aspek-aspek yang berkaitan dengan agamaan yang namanya Majelis Ulama Indonesia Jakarta itu terlibat secara langsung. Bukan hanya melihat dari jauh. Jadi itulah yang kemudian saya sampaikan dan juga tadi yang terakhir dari saya, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan banyak hal termasuk gagasan-gagasan apa yang akan kami lakukan untuk membangun Jakarta ke depan. Sehingga dengan demikian, sekali lagi saya merasa bersyukur hari ini, hari Jumat, diterima di Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Diskusinya hampir satu jam lebih. Terima kasih, Gus. Sama-sama, Pak. Cukup ya? Cukup ya. Sia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.